Pada episode sebelumnya, Datu Keling bersama rombongan melakukan perjalanan kekayangan untuk melaksanakan ritual potong rambut anaknya. Pada suatu persimpangan, bertemulah rombongan Datu Keling dengan Datu Daha. Meskipun mereka tergabung dalam satu rombongan saat melaksanakan perjalanan kekayangan, tetapi banyak hal yang berbeda di antara mereka. Datu Daha bersama rombongan hanya membawa diri, bahkan tidak menunggangi kuda, tidak seperti kakaknya Datu Keling. Datu Keling justru menunggangi kuda bermata putih, rambutnya basah, giginya berwarna kuning, menggunakan pelana berhiaskan permata, berselimut kain kombong. Datu Keling saat itu menggunakan topi ala Jawa, diiringi oleh masyarakat banyak yang membawa banyak barang dan makanan. Selama perjalanan, bunyi gamelan, gegerok tandak, dan lawas selalu mengiringi Datu Keling. Datu Daha selama perjalanan diam saja, tidak ada pembicaraan maupun basah-basi, baik dengan kakaknya maupun dengan para pengiringnya sendiri. Lama melakukan perjalanan, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan, yaitu kayangan. Mereka duduk berderetan. Datu Daha berada di sebelah Datu Keling, bersama dengan keluarga kerajaan lainnya di bawah pohon beringin. Warga masyarakat yang hadir pada acara Datu Keling dan Datu Daha dikayangan dari berbagai wilayah yang ada di sekitaran Lombok. Ada yang dari sidemen, kekait, wadon, medas, sandik, guncang, sembalun aik, anyar, montong minting, tanak embet, jelojok, dan batu layar. Mereka semua ikut membantu Datu Keling untuk membawa barang dan makanan kebutuhan ritual potong rambut di kayangan. Ada yang membawa tuak manis, nangka, jajan sumping, semangka, melon, timun, dan berbagai jenis makanan lainnya. Haripun sudah sore, dikayangan masih dipadati oleh banyak orang. Tidak ada tempat kosong. Sebagian berada di bawah sambi atau geleng, ada yang diberugap, ada juga yang di bawah tetaring. Masyarakat yang membawa perlengkapan dan makanan untuk ritual mulai bersiap untuk menuju tempat keramat. Ketiga kerbau dihiasi, mulai dari tanduk, ekor, kepala, kaki, dan tubuhnya, semua dipasang. Setelah semuanya siap, maka kerbau pun disembeli. Semua barang berharga seperti emas, kain, perak, dan lain-lain yang melekat di tubuh kerbau diserahkan kepada penunggu atau pemangku keramat yang ada di kayangan. Kerbau yang sudah disembeli di cincang, dagingnya dibuat sate, lawar, timbungan, dan juga serbuk. Tak lupa lawar komak pun dibuat pada acara tersebut. Setelah semua makanan matang dan tersaji, Datu Keling, Datu Daha, dan Permaisuri sama-sama menggendong anaknya masuk ke tempat keramat untuk memulai ritual potong rambut yang dipimpin oleh pemangku. Prosesi potong rambut pun dimulai, dan suara tembakan petasan, gamelan, gegerok tandak, dan lawas saling bersahutan dengan suara bising yang bergemuru di kayangan. Warga masyarakat yang hadir saling sembol, saling dorong, semuanya ingin melihat anak raja-raja mereka saat rambutnya dipotong. Datu Keling meminta kepada pemangku untuk memberikan nama putranya setelah selesai potong rambut. Sembari melekatnya sembek dikening putra Datu Keling, pemangku pun memberikan nama Raden Magyun, supaya berkah jadi orang, kata pemangku. Pada saat itu juga, ada beberapa anak bangsawan yang akan menjadi teman putra Datu Keling yang memang sudah memiliki nama sebelumnya, tetapi biar bisa rupun dengan Magyun, maka diganti menjadi Mirun, Kalang, Andaga, dan dua lainnya adalah Togok dan Semar. Tujuan diganti nama-nama tersebut biar selaras dengan nama putra Datu Keling, jadi ke depan mereka tidak saling bermusuhan. Sementara anak Datu Dahayang perempuan, pemangku memberikan nama dendara Ratsasi sembari menyembeknya. Selesai pemberian nama kedua anak raja tersebut, Datu Keling memerintahkan anak buahnya untuk melempar uang kekumpulan masyarakat banyak. Tadinya warga masyarakat sedang fokus melihat ritual potong rambut dan pemberian nama anak raja-raja, kini berubah menjadi kerumunan yang saling berebutan uang. Beberapa di antara mereka saling dorong, saling sikut, saling tunggang. Saling tendang, muda maupun tua, anak-anak maupun dewasa. Setelah semua tenang dan aman, maka makan bersama dimulai. Para raja dan keluarga, pati-pati, bunggawa, warga masyarakat, semuanya menikmati makanan sekuasnya. Daging kerbau sebanyak tiga ekor yang dibawa oleh Datu Keling menjadi santapan bersama di kayangan. Warga masyarakat menikmati hidangan dengan berhibung. Meskipun demikian, wadah untuk hidangan makanan pun tidak cukup, karena banyak warga yang hadir. Beberapa yang hadir mirih atau merokok setelah makan, sembari menunggu yang lain selesai menikmati hidangan. Semua rombongan Datu Keling maupun Datu Dha bersiap untuk pulang. Beberapa prajurit dan masyarakat mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa pulang. Para prajurit pembawa pedang dan perisai berada di depan. Permaisuri Datu Keling bersama putranya menggunakan tandu. Sepanjang perjalanan terlihat seperti anak semut karena padatnya, Datu Dha bersama rombongannya berada pada barisan paling belakang. Dalam perjalanan tersebut, putri Datu Dha minta turun dari gendongan ibunya, dan Permaisuri pun menurunkan putrinya dengan tergesa-gesa. Seketika, dengan takdir Allah yang maha kuasa, datanglah angin puting beliung yang sangat besar. Debu berterbangan, ranting-ranting pun patah kemudian melayang, jalan tidak bisa dilewati, berdiri pun terasa goyang, semua rombongan Datu Dha terpecah belah, sibuk mengurusi diri sendiri. Tanpa disadari, gendarat sasi, putri Datu Dha diterbangkan oleh angin puting beliung yang begitu kencang. Bagaimana kisah selanjutnya? Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.